Sementara itu pemeriksa impor barang Provinsi Bali dari luar negeri pada Agustus 2022 sebagian besar melalui pelabuhan di Pulau Dewata yaitu sebesar 84,19 persen. Sedangkan impor barang melalui pelabuhan di luar Bali tercatat sebesar 15,81 persen yaitu pelabuhan di DKI Jakarta sebesar 5,17 persen dan pelabuhan di Jawa Timur sebesar 10,64 persen. Kepala BPS Bali Hanif Yahya menyampaikan jika dibandingkan dengan kondisi Juli 2022 MTM terjadi penurunan porsi bongkar barang impor pada pelabuhan di Bali yang ketika itu tercatat sebesar 87,31 persen. Sementara nilai impor barang Bali dari luar negeri pada Agustus 2022 berada di atas capaian nilai impor di bulan yang sama pada 2 tahun sebelumnya. Nilai impor Agustus 2022 tercatat sebesar 8,642,616 dolar AS naik setinggi 3,30 persen jika dibandingkan Juli 2022 MTM yang tercatat sebesar 8,366,211 dolar AS. Sementara itu jika dibandingkan dengan Agustus 2021 YOY nilai impor Bali tercatat naik setinggi 331,96 persen. Dari 10 negara utama asal impor di Agustus 2022, Hanif mengatakan secara MTM nilai impor dari 6 negara tercatat naik dengan peningkatan paling tinggi secara persentase tercatat pada nilai impor yang berasal dari Perancis 566,33 persen yang didominasi oleh naiknya impor produk minyak atsiri, uangnya, dan kosmetik. Bisnis Bali melaporkan Terima kasih telah menonton!